Assalamualaikum sahabat arsi islami, suasana yang langka seperti ini jarang sekali kita temukan di kehidupan kita. Olahraga yang dianjurkan Rasulullah SAW, mari kita ulas lebih lanjut. Olahraga yang dianjurkan antara lain yang tidak membahayakan diri sendiri, sampai sekarang olahraga yang populer pada zaman Rasulullah SAW, menjadi tren kembali. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Siapa yang tidak kenal dengan olahraga satu ini? Sepeda menjadi tren kembali hingga sekarang, walaupun olahraga tersebut tidak ada pada zaman Rasulullah, akan tetapi olahraga ini tidak membahayakan. Selanjutnya, ada lari pagi dan jalan santai. Silahkan Anda pilih. Bagi Anda yang hobi berenang, mungkin bisa jadi solusi penghilang penat. Inilah olahraga yang sangat populer pada zaman Rasulullah, yang sangat diganrungi pada masa itu. Juga kembali tren pada zaman sekarang, yang sangat digemari oleh kaum remaja juga keluarga. Panahan atau memanah. Olahraga tersebut sangat membutuhkan fokus juga akurasi yang tinggi untuk menentukan targetnya. Selanjutnya, ada olahraga berkuda. Selain untuk berolahraga, olahraga ini biasanya digunakan untuk melatih para pejuang agar mempertajam daya jelajah serta bertempur pada masa pertempuran di zaman Rasulullah. Terima kasih telah menonton! Berikutnya, olahraga berburu, yang tidak kalah populer pada masa itu. Selain itu, olahraga tersebut sangat digemari oleh paman Rasulullah, yaitu Hamja. Nah, kali ini bisa dibilang olahraga yang ekstrim, motoran, bisa motor gede, dan trail. Hanya beberapa orang yang bisa melakukan olahraga tersebut dan dilakukan oleh profesional. Saudaraku, sepertinya sudah habis ulasannya. Mari kita simak hadis riwayat Rasulullah. Semoga ulasan video tersebut menjadi inspirasi islami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.